Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjana Crypto yuhuuu hi woi apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena mereka lagi Bioris wow sepertinya hari ini koneksi tapi gak terlalu signifikan banget karena masih tertahan di 27 ribuan dan beberapa lagi koneksinya gak terlalu signifikan dalam waktu 24 jam terakhir nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram Arjana Crypto karena ada disini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi Arjana Crypto biar gak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate-nya oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency nah bertempatan hari ini sepertinya Bitcoin lagi trending topic di Twitter wow dengan hashtagnya banyak banget nih di angka 283 ribu tweet wow karena ada beberapa informasi menarik dari Bitcoin juga oke negara Rusia akan meloloskan Bitcoin dan peraturan cryptocurrency pada bulan April nah ketua komite pasar keuangan dua negara tersebut sudah mengumumkan nah selain itu juga Elon Musk berkata nih ya wow bank-bank sedang mencair kata dia Bitcoin adalah rute pelarian nah ini salah elemen sekalian kalau gak salah tergeser ya tadinya kan dia nomor 1 terkaya di dunia kalau gak salah tergeser jadi dia saat ini berada peringkat nomor 2 dan selain itu juga datang dari Shiba Inu Token oke untuk harganya sepertinya belum signifikan banget pemampaan dia nih dia masih tertahan di angka 0,16 rupiah kemudian untuk peringkatnya di peringkat 14 nah kemarin kalian berbual tentang delisting dari Shiba Inu Token ternyata disini ada laporan dari Binan Amerika Serikat mereka mengumumkan bahwa akan menghapus beberapa pasangan perdagangan lanjutan yang mana mengaktifitas perdagangan yang rendah itu Binan akan menghapus beberapa pasangan perdagangan seperti Binan USD jadi misalkan Shiba Inu dengan pasangan BUSD bukan dengan Tether atau USDC ya jadi disini pasangan BUSD banyak yang dikurangi katanya minatnya kurang kalau kita lihat juga disini laporan mereka mereka bakal mengumumkan itu pada tanggal 29 Maret pukul jam 8 malam pada waktu tersebut setempat kemudian ada beberapa pasangan lain termasuk ada pasangan Cardano ada EOS ada Decentraland ada Blockchain Solana ada Tron ada Jilika kemudian ada beberapa pasangan termasuk dengan USD USD Coin dan Tether alasan mereka mau delisting itu adalah rendahnya aktivitas perdagangan yang menginformasikan langkah delisting pasangan BUSD mungkin disebabkan oleh terbitan peksos BUSD di bulan sebelumnya jadi katanya buat pasangan BUSD tradingnya agak melemah makanya mereka mendelisting beberapa pasangan dengan coin-coin BUSD nah selain itu juga Bain Amerika Serikat ternyata mereka menyeroti tentang Siba Inu pada hari Papi angking angking atau hari hewan di negara Amerika Serikat tersebut ya kalau kita lah disini mereka merayakan dengan National Papi Day National Papi Day tersebut ternyata mengetweet tentang gambar ada si Solana kemudian ada Binance ada si Siba Inu ada Dogecoin dan Ethereum oke menarik banget ini ya menggunakan pakaian yang digunakan oleh si guguk tersebut National Papi Day adalah peringatan tahunan di Amerika Serikat yang merayakan guguk dan mendorong adopsi dari tempat penampungan hewan oke dan itu terjadi pada tanggal 23 Maret kemarin nah setelah banyak food dalam beberapa minggu terakhir tentang spekulasi kode si barium yang sama dengan si Rini ya salah satu pengembangan juga dari network nah disini mereka telah mengubah dari kodenya yang tadinya 917 berubah menjadi 719 oke jadi sekarang perdebatan ini sudah selesai jadi mereka sudah mengakhiri tentang kode yang sama seperti Rini tersebut bahkan dalam tweetnya terbaru dari Siba Inu Token Hai Siba Army kami dengan senang hati mengumumkan bahwa tesnet sembarium berjalan kembali yang sepertinya terhenti kalian juga saat ini bisa mendapat akses dokumen untuk mempelajari cara menyiapkan peralatan kalian dan memahami cara kerja Sibarium jadi kalian bisa cek langsung di Sibarium.tech ini tampilan mereka ada sistem pemakaran juga yang mereka bahas pada awalnya Riosi juga mengatakan bahwa transaksi Sibarium itu akan minimal jika tidak 0 Sibarium akan menawarkan biar rendah untuk setiap layanannya game atau aplikasi yang dibangun di atas blockchain Sibarium tersebut kata Sisi Tosikusama jadi detik kurangnya dari 1 cent kata dia lebih murah banget daripada blockchain Ethereum dan beberapa blockchain lain katanya ini Sibarium juga telah dirancang untuk memberi orang pengembang dan bisnis ERL dengan kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan blockchain lainnya nah menjadikan pilihan yang hemat biaya bagi mereka yang tertarik dengan teknologi blockchain jadi blockchain Sibarium kayaknya kalau semakin banyak digunakan semakin bagus untuk harga Siba Inu apalagi ada sistem transaksi pembakaran di dalam blockchain Sibarium tersebut kemudian keamanan transparasinya udah gak dirakukan lagi efisiensi dan hemat biaya dan masuk dasar desentralisasi selain itu juga tim Sibawings berencana untuk melebarkan site mereka ke seluruh negara Australia jadi kalian bisa mungkinkan segera melihat restoran Sibawing saat ini yang berlogo Sibainu ya kayaknya memang benar-benar komunitas dari Sibainu token karena disini mereka menggunakan pembayarannya dengan menggunakan kriptokaran sih kalau kita lihat dari kafenya aja wow kayaknya benar-benar Sibainu token banget nih ya ada yang menariknya di dalam bloknya Sibarium ternyata ada 70% dalam transaksi pembakarannya wow mantap banget ini ya semoga saja pemompaknya bisa berasa banget nih buat Sibainu token karena ada transaksi pembakaran yang dilakukan oleh Sibarium untuk Sibainu kemudian selain itu juga marketplace yang berbasis di Portugal marketplace NFT saat ini mereka telah menerima Sibainu eksklusif sebagai alat transaksi pembayaran di marketplace mereka nah sepertinya semakin kesini perkembangan Sibainu semakin pesat aja yang belum pesat ini cuma harganya aja setelah mereka mencapai dengan TH baru di tahun 2021 lalu sudah kurang lebih hampir 2 atau 3 tahun ini belum terjadi pemopan yang signifikan karena memang bitcoin juga belum gebrak banget gitu ya meskipun di tahun 2023 ini Alhamdulillah bitcoin tembus ke angka 28 ribuan lagi nah semoga saja setelah bitcoin juga ngebul dan beberapa bitcoin juga ikut party dan meme coin juga jadi ikut-ikutan ngebulnya amin ya semakin itu aja yang dapat sampai keren-keren kalian semua ingat-ingat ya semoga di sekeliling orang dan Dior kenapa? karena dari keuangan ada di kalian sendiri selalu guna dan santai jadi apabila market dalam keadaan biuris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih bi���a bi później selamat menikmati